Dengan tetangga itu tuh gak usah terlalu jahat banget Jangan jahat-jahat dengan tetangga Kalau seandainya nanti tiba-tiba ada musibah Atau ada kejadian apa-apa Bukan anak cucu kita yang tinggal di luar negeri yang bakal nolongin kita Tetangga yang bakal nolongin kita pertama kali Baik tetangga depan rumah maupun tetangga belakang rumah Mau juga tetangga samping rumah Itu tuh harus dibaik-baikin Gak usah terlalu jahat banget dengan tetangga Kenapa saya bilang begitu? Karena banyak banget kejadian Tiba-tiba dia jahat dengan tetangga Begitu dia kena musibah gak ada yang nolongin kan Karena sampai saat ini pun aku masih belum pernah denger loh ya Orang mati tuh kuber sendiri tuh gak ada yang seperti itu kan Orang meninggal, ada yang meninggal Meninggal kan gak mungkin kuber sendiri Kita butuh tetangga Kita butuh tetangga, kita butuh orang-orang yang gak jauh dari rumah Walaupun kita punya anak di luar negeri tinggalnya Mau di benua Eropa maupun di benua Asia Juga di Amerika Tetap aja tetangga yang pertama kali nolongin kita Jadi gak usah jahat-jahat banget Itu udah kejadiannya tuh Waktu ada orang meninggal Sekarang kita pikir aja ya Kalau umpamanya ada orang meninggal Kita kan orang muslim, orang Indonesia ya Orang Indonesia kan Kalau meninggal kan dikubur tuh katanya gak boleh lebih dari 8 jam Kalau gak salah kan Nah terus kalau anaknya di luar negeri Emang harus nunggu anaknya Ngafanin ibunya Kalau ibunya meninggal Mandiin maitnya Kalau ibunya meninggal Kan enggak Anaknya masih di luar negeri Siapa yang nolongin? Tetangga Jangan jahat-jahat banget dengan tetangga Ya kan? Disini udah jam berapa bunda? Oh disini udah jam berapa ya? Disini udah jam 2 Jam 2 sore setengah 3 Sekarang bunda baru selesai kerja Tadi tangan bunda luka tuh Kepotong sedikit tuh Jadi gitu intinya Jangan terlalu jahat-jahat dengan tetangga Kalau ada tetangga yang jahat dengan kita Ya kita doain Semoga tuh tetangga jadi orang baik Jangan jadi orang yang jahat Kalau ada tetangga yang miskin Kita doain Semoga tetangga kita itu cepat kaya Supaya dia tuh gak miskin lagi Kenapa saya bilang begitu? Karena setiap doa Setiap ucapan yang keluar dari mulut Ini yang keluar dari mulut itu tuh Adalah doa Kok kaya temen gue? Adalah doa Jadi kalau kita mendoakan orang tuh Sama aja kayak mendoakan diri kita sendiri Gitu Kalau kita ngomongin orang pun begitu Akan ketulah ke kita sendiri Akan kembali ke kita sendiri Jadi hati-hati lah Kalau kita berucap Kalau kita ngomong sesuatu gitu Bismillahirrahmanirrahim Jadi gak usah terlalu jahat Dengan tetangga intinya Ini tetangga beli ini Beli itu sirik Diomongin Tetangga itu Begini-begini Banyak hutangnya Diomongin Gak usah Biaran aja Itu kan urusan dia Urusan tetangga kita Gitu Jadi ini fokus Untuk khusus buat Temen-temen yang Jahat dengan tetangga Insaf lah Gak usah terlalu jahat banget Dengan tetangga Itu aja ya Buat netizen-netizen Yang sekiranya itu Mulutnya itu gak bisa dijaga Dengan tetangga Insaf deh Karena tetangga itu Yang akan nolongin kita Hari ke depannya ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Untuk temen-temen Apa anak-anak bunda Yang ada di sosial media bunda ya Semoga sehat Selalu kalian semua Bunda baru saja pulang kerja Ini sayangnya Biasa pulang kerja Biasalah Namanya juga orang cantik kan Wanita karir ya Seperti biasa bunda Lab dulu sebelum sampai ke rumah Ya sayangnya Ada siapa aja disana Ada Ria Andriani Disini udah jam 8 malam bunda Oh iya sayang Selamat makan malam Itu jam makan ya Jam 8 ya Assalamualaikum Buda cantik Waalaikumsalam Umi Katniss Semoga Umi Selalu salam Umi ya Panjang umur ya Mi Kangen deh Umi Katniss Iya bener bunda Apa-apa Apa yang bunda bilang Iya Saya itu bukannya apa Kadang-kadang ada orang Itu tetangga gue Itu begini Begini Ya biarin aja lah Itu kan tetangga Yang penting kita Nggak seperti itu Gitu ya Apa kabar Oh sehat sayang Ujuk sore Arsadi Semoga sehat selalu disana ya Nanya kabar aku dia Semoga kabarnya Sehat juga disana ya Saling mendoakan Itu wajib ya Jadi seperti itu Nggak usah terlalu jahat-jahat Dengan tetangga Tetangga itu ya Kalau ada tetangga miskin Kalau kita ada rejeki lebih Kita kasih Kalau nggak ada Jangan dihina Apapun yang kalian lakukan Dengan orang yang kalian jolimin Suatu saat akan kembali Ke kita sendiri Gitu Jadi ngomonglah yang baik-baik Gue asal terlalu jahat Dengan orang Ya kalau aku sih Dengan netizen-netizen Yang nggak ambil pusing Situ Itu kalau mereka Kalau Kalau mereka sih Gue nggak peduli amat ya Kalau mereka lagi kesusahan Masa bodoh situ Karena emang mereka aja jahat Dengan aku kok Sorry amat ya Sorry-sorry situ Jadi begitu Intinya hari ini Bunda mau bikin Bertemakan Jangan terlalu jahat Dengan tetangga Gitu Kenapa Karena kalau Seperti yang Bunda bilang tadi ya Tiba-tiba rumah kita Kebakaran Masa kita Harus Telepon anak kita dulu Sayang pulang nak Pulang nak Rumah kita kebakaran Kan nggak mungkin Tetep aja tetangga Tolong-tolong Tolong-tolong Yang nolong siapa tetangga Lah kalau kita jahatin Itu tetangga Tetangga yang mana Mau nolongin kita Biarin aja ada kebakar Di situ rumahnya Orang dia aja jahat Nah Kan gitu jawabannya Jadi nggak usah Terlalu jahat-jahat Dengan tetangga Sayang intinya ya Aku punya tetangga Ya disini tuh Orangnya kepo banget Kepo Terus Apa namanya Sebenarnya itu orangnya baik Namanya orang hidup kan Ya biarin aja Doain aja semoga Dia nggak kepo lagi Gitu ya Jumlah jilbabnya bunda Jumlah bagus sekali Oh iya ini sayang Ceritanya ini jilbab Dari warisan Dari pantai selatan Dari nyirorokidul Stapul azim ini Orang ngebut banget Bawa mobil Oh lelaki Lelaki gak jelas tuh Iya teti Teti marina Assalamualaikum teti Saya selalu ya Kapan balik ke lingga Ujo Ujo Suryadi Insya Allah Nanti kau pulang ke lingga Tahun 2025 Insya Allah Ya doain bayar Salam dari Pelembang Ujo Ya salam Salam juga sayangnya Semoga dari Pelembang sana Sehat selalu Dianugerah rezeki yang lancar Tentunya diberikan kebahagiaan selalu Amin Kok mantul mbak suaranya Oh terima kasih sayang Suara artis Jadi seperti itu Jadi seperti itu Kalau seandainya Ntar ada tetangga yang Hidupnya tuh susah Ya kalau mbak B Kita punya rezeki Ya kita kasih Kita kasih bantu lah Gitu Rezeki kan gak terlalu ini Gak terlalu Rezeki tuh udah diatur Sampai maha kuasa Ya mungkin saat ini Dia lagi di bawah Siapa tau Suatu saat nanti Dia lagi Dia lagi Apa namanya Dia lagi Dia lagi senang Tiba-tiba kita lagi susah Dia gak lupa sama kita Oh iya Dia pernah baik sama aku Gitu Ya Iya gak Jangan suka Terlalu jahat dengan tetangga Seharusnya kalian itu Di Indonesia tuh bersyukur ya Punya tetangga Bisa bersosialisasi Dengan tetangga Di Indonesia Kalian kurang cabai Kalian bisa Tok 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 Aku gak ada cabai Bisa minjem cabainya Gak bisa aku ganti Dipinjemin Terus ada tetangga Minta Minta apa namanya Minta gula Karena gak ada gula Kehabisan udah tengah malam Ketok-ketok pintu Dikasih warung tutup kan Dikasih gula Jangan Enak di Indonesia itu Hubungan keluarga Lah disini Lah ilaha ilhamu Rasulullah Kalian Kalau seandainya kalian Hidup disini Kita tuh bertetangga Disini tuh Bener-bener gak ada Sosialisasinya Temen-temen ya Kenapa saya bilang begitu Jangankan tetangga Untuk minjem garam Atau gula Disini Kalau lo ada apa-apa Bukan tetangga Nolongin kita Walaupun kita baik dengan dia Nih kita telepon Pompie namanya Pemadam pembakaran Kalau ada kebakaran Kalau ada ular Gede banget Masuk ke rumah Tetap pemadam pembakaran Yang dipanggil Nah kalau di Indonesia Kan enak Tetangga Tetangga kita banyak Tetangga yang nolongin kan Kalau disini Mas siapa yang mau nolongin Kok main Kok main tiul Mbok Suaranya Ya itu suara dari ciptaan Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Itu suara dari Allah Itu diterima Ya begini suara aku Suara diva Sasasisi Betul sekali bunda Iya dong sayang Kita itu gak boleh Gak boleh berpikir Kalau umpamanya Ah Dia itu kan miskin Ngapain Gue mau baik-baik Dengan dia Gak usah Seperti itu Kenapa Karena Walaupun dia miskin Ntar kalau umpamanya Kita lagi susah Dia yang nolongin kita Karena cuma dia tetangga kita Gitu Gak usah terlalu Gak usah terlalu jahat Pokoknya Jangan Tetangga itu penting banget Kita hargai Kita hormatin Ya kalau dia yang gak menghormatin Gak menghormat kita Yaudah Kita tinggalkan Masih banyak tetangga yang lainnya Gak mungkin kan Kalau umpamanya Ada tetangga yang mulutnya usil Jahat sama kita Ya paling tetangga Itu doang Yang lainnya kan gak mungkin Jahat sama kita Gitu Berarti orang itu Emang orang itu Yang punya masalah Gitu Tapi Ini ya Tapi Perlu digarisbawahin Tapi Kalau sampai semua tetangga Itu jahat sama kita Tetangga depan Tetangga belakang Tetangga samping Tetangga tengah Pokoknya tetangga Di antara rumah kita Itu jahat semua dengan kita Itu aku rasa Kita yang harus koreksi diri Mungkin kita yang punya Mungkin kita yang bermasalah Kalau sampai orang musuhin kita Orang sebanyak itu Tetangga sebanyak itu Temusin sama kita Berarti kita yang jahat Berarti kita yang sombong Rubahlah Bersirat rohim Lebalang tuh datengin ke rumahnya Assalamualaikum Oh kok tumben Oh kok tumben Gak pernah dateng ke rumah Iya gitu Oh gak apa-apa Ngerendah-ngerendah aja Lagi juga kan rumahku Rumahku Rumahmu Rumahmu Tapi Kalau seandainya kita lagi punya masalah Tetap saja Tetangga terdekat Bukan tetangga yang jauh Tetangga yang terdekat Itu butuh banget Tetangga itulah yang akan Nolongin kita Kalau mempunyai terjadi apa-apa Dengan hidup kita Baik keluarga kita Kalau kena musibah gitu kan Kalau mempunyai lagi kena musibah Di tengah malam gitu kan Ya bukan orang lain Bukan anak kita yang ada di Di ujung berung sana Bukan Tetap aja tetangga kita Yang nolongin kita Itu penting banget Berbaik hati Bersosialisasi Dengan tetangga Jaga hubungan dengan tetangga Tetangga kita tuh orangnya Baik-baik Kalau kita juga orangnya baik Tapi kalau kita jahat Ya tetangga pun gak mau deket dengan kita Gitu teman-teman Ngerti gak? Selamat malam bunda Salam kenal dari Nusa Tenggara Timur Oh salam kenal juga Michelle Michelle Semoga sehat selalu disana ya Apa itu Budi Oh apa namanya Assalamualaikum bunda Hijau-hijau Iya sayang hari ini hari hijau Bunda pakai baju Pakai kerudung warna hijau Tapi hati bunda tetap ya Hatinya sama Insya Allah hatinya tetap warna putih ya Insya Allah Ada siapa lagi itu Ada adik di Tama Om Di sana kalau daftar kerja Pakai ijasa gak bunda Dan banyak persaratan yang kagak di Indonesia bunda Harus got locking juga kah Oh bentar Endang Ibarati Ibrahim Sehat selalu bunda Terima kasih sayang Budi Selamat malam bunda Iya selamat malam juga Dari siapa itu Dari Budi ya Terus dari Michelle ya Terus dari Adi Oke Endang Wati Ibrahim ya Ujo sore Suhardi juga ya Terima kasih kok mantul mbak suaranya Katanya Suara artis ya Jadi buat kamu Adi ya Kerja di Perancis itu membutuhkan ijasa apa gak bunda Kata gitu Ijasa gak penting disini sayang Karena ijasa Indonesia tuh gak bakal laku disini sayang Lu mau Lu punya ijasa Jangankan ijasa Pendidikan SMA SMP Ataupun kuliahan ya Itu gak dipake disini sayang Ijasa Kalian sekolah salon nih di Indonesia Umpamanya kalian sekolah di Rudi Hari Suwarno gitu ya Atau sekolah di Di apa Di sekolahan-sekolahan Salon Indonesia gitu ya Itu tuh harus sekolah lagi disini Bukan berarti Mentang-mentang kalian sekolah tinggi di negara kita Terus disini kalian tuh bakal diterima Sekolah Karena kalian udah sekolah di Indonesia tuh Enggak sayang Ijasa Ijasa gak dihitung orang disini sayang ya Ijasa gak penting Yang penting itu tuh berbahasa Perancis Punya kartu sijur Dan kalian punya keahlian Keahlian kalian apa Kalian punya ijasa segini Percuma aja Kalau aku punya gak punya Gak punya keahlian Kan gak mungkin Ini mobil ribet deh Gitu Jadi seperti itu sayang ya Jadi kalau empamanya kalian Kalau empamanya kalian lagi Kepengen kerja disini Boleh kerja Gak masalah kerja disini ya Cuma kalau empamanya Kalau empamanya masalah ijasa Terus masalah Masalah ini dan itu Apa Pendidikan segala macem ya Tentu dulu ada orang ini Takutnya sepi banget disini Itu gak ada sayangnya Gak ada Gak ada sistemnya disitu Dibutuhkan ijasa tuh Enggak ya Gak dibutuhkan ijasa ya Jadi kalau empamanya Kamu bertanya masalah ijasa Disini gak ada Gak ditanya-tanya Yang dibutuhkan itu tuh Berbahasa Perancis Adik ya Adik berbahasa Abu Dhabi hadir Oh terima kasih Siti Aisyah Saya selalu disana ya Michelle Michelle Amin bunda Amin sayang Jadi kalau empamanya kalian Mau kerja di Perancis itu Sekali lagi bunda Kasih penjelasan ya Yang dibutuhkan itu tuh Bahasa Perancis ya Itu penting banget Kenapa? Karena emang bahasa Perancis itu Didahulukan untuk orang sini ya Jadi buat pendatang Dari negara manapun kalian Kalau kalian bisa bahasa Perancis Insya Allah ada Lowongan disini Kerja apa aja ada disini Tapi yang pertama bahasa ya Itu gak perlu ijasa Kalau kalian bisa bahasa itu Gak perlu ijasa Emang ada mau nanya Kamu bisa Kamu bisa bahasa Perancis Ijasa kamu mana Kan gak mungkin Gitu Enggak Disini gak dibutuhkan Aku sekolah ya Sekolah itu tuh Bahasa Perancis itu Kurang lebih sekitar Tiga kali Ada yang setahun Ada yang dua tahun Ada yang tiga tahun Itu sekolah ya Sebenernya aku udah bisa Cuman aku tuh memperdalam lagi tulisan Karena tulisan Perancis itu Lebih sulit daripada bacaan ya Jadi aku tuh sekolah lagi Jadi Nah seperti itu ceritanya Jadi Enggak ditanya ijasa Keahlian kamu apa Kalau kamu punya Kalau kamu punya keahlian Seperti Misalnya kamu punya Punya keahlian sebagai Arsitek gitu ya Ntar disini kalian disitu sekolah lagi Mungkin sekedar Sekedar apa namanya Sekolah arsitek yang Kayak tes gitu ya Di tes gitu sekolahnya Nah arsiteknya Kamu tuh Niveau Niveau Atau Kelas sekolah kamu tuh Sampai dimana gitu kan Nah itu ntar di Apa Dapet tes Kalau pake kalian sekolah salon ya Sekolah salon Aku pernah Aku pernah Pernah ngelamar dulu kerja di Sekolahan salon ya Dia bilang katanya Di salon kecantikan ya Dia bilang katanya Bunda Katanya bunda lagi Dia bilang katanya Lu bisa Lu bisa nyalon Iya aku bilang kayak gitu Kalau papanya lu bisa Lu bisa kerja sama gue Dikasih tes itu Tesnya cuma Kalau gak salah Dua minggu tesnya ya Nah Dua minggu tes Salon itu kalian Kalian dipraktekin Masih digaji Dipraktekin Dari bahasanya Terus dari cara kalian Motong sambut Terus dari cara kalian Apa namanya Berbuat Apa namanya Bekerja Sebisa kalian Pokoknya Supaya meyakinkan Kalau orang itu tau Kalian itu bisa Bener-bener 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 bisa bekerja Untuk di salon Di Perancis gitu ya Dan kalian Buktiin tuh Apa Keahlian kalian Dan mereka menilai Kalau kalian Gak bisa ini Gak bisa itu Gak bisa itu Yaudah kalian gak bakal diterima Dua minggu doang Dikerjain disitu Dites ya Bukan dikerjain Bukan dikasih kerjaan Dites doang Dan kalian udah gak dipakai lagi Dan disuruh sekolah lagi Terus di Perancis tuh Ada penampungan Bukan penampungan sih Ada sebuah Kalau di Indonesia tuh Kayak agents ya Mungkin agents ya Disini namanya ya Itu agents Agents itu disini Namanya pool amplua Ya kalian bisa klik deh Di internet Namanya pool amplua sekarang Kalau dulu tuh ANPE ya Kalau sekarang Si pool amplua Nah di pool amplua ini Emang khusus Buat Membantu orang-orang Yang mempunyai Keahlian untuk Untuk mencari kerja Temen-temen ya Ya pastinya Itu bahasa dulu ya Yang didahulukan ya Jadi kalau bahasanya gak ada ya Jangan berharap Bakal diterima gitu Bahasa yang penting banget ya Tapi kalau pame kalian Udah punya kartu sijur Terus kalian butuh pekerjaan gitu Kalian akan dilihat dulu Bahasanya dulu sayangnya Kalau bahasa kalian tuh Masih di niveau 1 ya Mungkin kalian disuruh sekolah lagi gitu Disuruh sekolah lagi Dan itu pun bukan kalian yang sekolah Bukan maksudnya Bukan kalian yang cari sekolahan Pool amplua asusiaseng tadi Dia cari sekolahan buat kamu gitu Jadi kamu sekolah Bahkan Kalau kamu udah punya kartu sijur Kalian sekolah tuh dibayar sayang Disini tuh dibayar Ya Orang tidak kerja pun disini dibayar Yang penting kalian punya kartu sijur Atau punya kartu Seperti visa yang izin tinggal Yang disini Yang udah resmi gitu ya Kalau aku resminya Ijin tinggal aku tuh Karena aku menikah ya Menikah dengan orang Perancis Dan aku Emang udah Emang udah resmi tinggal disini Jadi kalau pamannya Ada apa-apa dengan aku Kalau pamannya aku Mau butuhkan kerjaan Atau butuh apa Itu masih dibantu dengan orang sini Jadi kalau aku gak kerja Aku masih dibayar Masih dikasih duit Setiap bulannya Yang gak banyak sih Paling sekitar untuk bantu-bantu aja gitu Untuk perapa sih Paling sekedar untuk bantu-bantu aja Ya gak banyak lah Tapi kan seenggak-enggaknya Alhamdulillah udah bisa untuk Untuk Apa namanya Untuk kita Untuk kita ini Untuk kita Untuk kita mempunyai Bisa makan gitu ya Untuk kita makan disana Untuk kita makan Terus untuk kita bayar Bayar rumah Bahkan kalau pamannya kalian Ini Perancis ya Aku gak ngomong negara lain ya Karena aku tahunya orang Perancis ya Saya selalu bunda Siti Aisyah Terima kasih sayang Eli Seri Duan Assalamualaikum Selamat malam bunda Imaniyar Gak Gak bosen liat bunda Semoga saya selalu Terima kasih sayang Eli Seri Duan Seri Assalamualaikum bunda Waalaikumsalam Seri Cita Rawah Yuni Assalamualaikum bunda Waalaikumsalam Jadi Kalau umpamanya Orang yang gak kerja Disini Kalau udah punya kartu sijur Kalian tuh udah pernah ngeliat sih Kartu sijur bunda Kartu sijur bunda itu seperti ini ya Nah Ntar bunda matiin dulu ininya Apa kompor Eh kompor lagi mobilnya ya Supaya gak ribet Nah Ini nih Ini nih Bukan ini nih sim ya Nah ini nih Nah bunda gak bisa kasih kode-kodenya Bunda tutup Bunda tutup dulu ya Tuh begini tutupnya ya Nah ini ya Nah ini kartu sijur bunda sayangnya Namanya tirte sijur Kalian bisa ngeliat kan Bunda tutupnya kan ada alamat Sama kode-kode yang gak harus di share ya Terus ini juga Di belakangnya seperti ini tuh Tuh belakang seperti ini Dan depannya seperti ini ya Ada gambar foto Dan lain sebagainya Terus kalau sim Sim juga seperti ini Tuh sim Ini sim ya Permikondui namanya Tuh sim ya Nah jadi Ini ini teman-teman ya Ini dokumen yang paling penting di Perancis ya Kenapa? Jadi kalau kalian udah punya kartu sijur Yang bunda tunjukin tadi Nah itu kartu sijur itu Kalian berarti udah resmi tinggal di Perancis ya Kalau kalian udah resmi tinggal di Perancis Berarti kalian udah punya Udah punya hak untuk tinggal di Perancis Berarti kalian udah punya Udah resmi itu tuh Kalian punya hak Walaupun kalian gak kerja Kalian dapat duit disini Masih dikasih dengan pemerintah Apalagi si Adi Kalau gak salah Adi siapa sih yang mau menikah Kemarin Adi ya Nah itu kalau udah menikah Kamu gak kerja Kamu dapat duit dari negara Namanya RSA RSA Kalau orang bilang begitu ya Itu RSA Cuman Untuk mendatang kayak kita Kalau mau mendapatkan RSA itu Kalau gak salah Harus kerja dulu Sekitar berapa jam Apa Empat puluh jam Apa Apa Lapan puluh jam Gitu lah pokoknya ya Nah itu baru bisa mendapatkan Setiap bulan Kamu gak kerja Dapat duit setiap bulan Itu ada dua alternatif Teman-teman ya Yang pertama Kalian gak kerja Kalian dapat duit Tetap dari negara Tetap dapat dari duit Negara namanya RSA Itu khusus buat orang Yang tidak kerja sama sekali ya Nah terus Kalau orang yang udah kerja Di Eropa Mungkin Sekitar berapa Sekitar 400 jam Atau 300 jam Gitu lah ya Nah itu ntar Begitu kalian mau libur Ya kan ada kontrak kerja nih Kontrak kerja ya Iya bunda Saya mau nikah bulan Mei nanti Sama orang pelancis Nah itu bagus Nanti begitu udah nikah Begitu dapat kartu sijur Adik ya Kamu langsung Minta anteni sama istri kamu Ke Pool Amplua namanya Di Pool Amplua itu Kamu unskri ya Itu gak perlu kerja dulu Begitu kamu udah punya Udah punya kartu sijur Langsung daftar ke sana Jadi kalau pahamanya Ntar suatu saat Suatu saat Kamu dari surat Dari kartu sijur Yang kamu menikahin tadi Itu nanti akan Dapat bimbingan Dari Pool Amplua Kalau kamu belum bisa Bahasa Perancis Kamu akan disekolahin Adik Kamu akan disekolahin Dan kamu sekolah Bahasa Perancis itu Kamu gak bayar Malah kamu dibayar Adik Kamu dikasih duit Sama negara Karena kamu sekolah Gitu Itu RSA kamu dapet RSA kamu dapet Sekolah kamu dapet Itu dapet duit Walaupun kamu nganggur ya Baru-baru nikah ya Itu enak Kalau kita menikah ya Itu namanya RSA Dan Duit tunjangan Tunjangan orang yang menikah Dengan orang Perancis Gitu ya Nah jadi Kalau pame kamu udah sampai Disitu Udah sampai di Pool Amplua Nanti kamu bilang Aku keahlian aku ini Aku keahlian aku ini Gitu Kalau dia bilang Emang buktinya apa Kamu keluarin apa Dokumen kamu yang ada Itu gak penting Tapi untuk bukti aja Dengan Amplua Dari Di Apa namanya Di 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 komputer mereka Atas nama kamu Di Untuk pembukuan mereka lah Pokoknya Itu atas nama kamu Adik ya Dan kamu nanti Disitu tuh udah Udah ini Udah Syah Kalau kamu Udah Udah menjadi Apa namanya Udah menjadi Kayak 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 Apa Warga negara Warga negara Perancis Walaupun kamu pendatang ya Yang bakal dibantu oleh Pool Amplua Itu penting banget Karena apa Lebih baik sekarang Menurut aku nih ya Kamu kan belum bisa Bahasa Perancis nih adik ya Kalau menurut aku Mendingan kamu Jangan Jangan mendapatkan Bahasa Perancis itu Dari jalanan Atau dari pacar Atau dari calon istri Mendingan kamu sekolah Kenapa saya bilang begitu Karena Pendapatan ilmu Dari sekolah Dengan pendapatan ilmu Dari Orang-orang Di sekitar Itu gak sama Sayangnya Karena lebih baik Dari sekolah Jadi kalau Kamu dapat ilmu Dari sekolahan Itu bener-bener Ilmu yang dari Pendidikan yang udah pasti Akan Gak akan mempersulit Kamu nanti Tapi kalau kamu dapat Bahasa dari orang Orang terdekat Karena dia aja Kadang-kadang orang Perancis aja ini Bahasa itu jelek Jeleknya apa Seperti kalau Kalau kita tuh Direk gitu ya Bahasa itu Bahasa kasar gitu ya Jadi kalau kamu sekolah Kamu bakal dapat bahasa Bahasa yang Halus Bahasa yang Bagus Bahasa yang bener gitu Jadi sekolah yang bener ya Supaya kalian bisa Menjadi orang yang Supaya kamu bisa Menguasai bahasa yang Bagus dan benar Di Indonesia juga begitu Kalau gak sekolah Kamu gak bakal bisa Berbahasa Indonesia yang Bagus dan benar gitu Disini mbak bunda Indonesia Disini malam bunda Oh iya Ernie Susanti Missy ya Semoga sehat selalu disana Sayangnya Assalamualaikum bunda sayang Sehat selalu ya Bahagia selalu nih Di Jerman Emang lumayan Terjamin bu Saya Dari Oh iya tuh Kan Arina tuh Orang Jerman Di Erapah tuh terjamin Di Erapah tuh terjamin banget Apalagi kamu menikah Dengan warganya Adik ya Jadi kalau Merci buku bunda Udah dijelasin Iya gak apa-apa Bunda Setiap bunda lab Kamu pengen tanya Tanya aja Entah bunda jelasin Lagi juga Kalau bunda lagi lab Kadang-kadang bunda Lebih seneng Berkonsultasi gitu ya Hei Nah terus Kalau pamer kamu Udah bisa sekolah Jangan lupa Yang penting banget ya Penting banget ya Sekolah Sekolah Nyetir ya Nah Tapi Kamu punya sim gak di Indonesia Adik Kamu punya sim gak di Indonesia Gue mau nanya nih Jawab cepetan Kamu punya sim gak di Indonesia Sim yang Kalau kamu belum pernah ke Perancis Terus kamu Baru pertama kali datang ke Perancis Kalau bisa lo bawa sim ya Dari Indonesia Sim yang resmi ya Jangan sim bayar Resmi Nah ntar Minta antar dengan pacar kamu Ke Propecture namanya Itu kamu bisa memperbarui sim Kamu mau menjadi sim internasional Punya Nah betul Kalau kamu punya Kamu ngomong sama pacar kamu Calon istri kamu Bilangin ini simnya harus diganti Dengan sim internasional gitu Ntar diantar ke Propecture Gratis kok Kalau gak salah Ya walaupun bayar juga Gak apa-apa Lebih murah dari Pastinya lebih murah Daripada kamu sekolah Disini sekolah Sekolah nyetir Sekolah mobil Sekolah cordelar itu Udah susah Apalagi kamu belum bisa bahasa Perancis ya Udah susah banget Terus mahalnya Minta ampun ya Aku kemarin habis sekitar 2000 euro ya Kalau di rupiah itu Sekitar 40 jutaan Itu dapet sim internasional ini ya Jadi kalau pame kamu Yang pertama kali mau ke Perancis Mendingan kamu bilang Sama calon istri kamu Calon istri atau calon suami Eh di Kamu perempuan apa Laki-laki sih Potongnya laki-laki Nah jadi kalau pame kamu Mempunyai Mempunyai calon suami Atau calon istri Dan kamu belum pernah Pergi sama sekali ke Perancis Belum pernah Belum pernah sama sekali Kesini Ke Perancis Mendingan Sim yang kamu Indonesia tadi Kamu siapkan Terus minta antar sama dia Pergi ke propektur namanya Suruh hubungin aku deh Suruh hubungin aku Istri kamu Catat nomor teleponnya bunda Ada nomor whatsapp bunda disitu ya Adi ya Nah terus kamu bisa Apa namanya Ntar bisa aku jelasin Sim internasional itu tuh Hanya bisa dilakukan Pertama kali Begitu kamu sampai Perancis ya Gak bisa Kalau pame udah dua kali Atau tiga kali Pame seperti ini Biar lebih gamblang ya Pame kamu udah punya sim Dari Indonesia ya Terus kamu berangkat Ke Perancis Ah nanti aja deh Jadikan sim internasionalnya Masih ada waktu Tiba-tiba kamu pulang nih Ke Indonesia ya Nah Begitu pulang ke Indonesia Terus kamu Kamu berangkat lagi Ke Perancis nih ya Mau Mau ini Mau apa Mau merubah sim Kamu menjadi sim internasional Itu udah gak bisa lagi sayang Itu udah dianuli namanya Udah dianuli Atau udah Udah di backlist Udah gak bisa Yang bisa hanya orang Yang baru pertama kalinya Berangkat ke Perancis Gitu Jadi pertama kalinya Kamu nginjek kaki ke Perancis Itu baru bisa dirubah Untuk menjadi sim internasional Dan itu pun harus ke Propektur Yang ada di Perancis Bukan di Indonesia ya Di kedutaan Perancis Kedutaan Perancis Yang ada di Indonesia Itu gak ngaruh soal sim Jadi disini Jadi minta antri pacar kamu Suami kamu Istri kamu Atau siapalah pokoknya ya Bilang aku mau ganti Sim aku menjadi sim internasional Di propektur Itu masih bisa Setahu aku masih bisa Tahun lalu juga ada teman aku Yang seperti itu Dia baru pertama kali di Perancis Dan dia Mau merubah ke Apa Sim internasionalnya itu ya Dia kalau gak salah Bayarnya murah cuma 40 euro Atau berapa ya Mendingan kan Daripada 2.000 euro Lu bayangin 2.000 euro itu tuh berapa tuh Di rupiahin 40 juta Daripada lu sekolah lagi Belum tentu Lu gol Belum tentu lu lolos Dengan kode larutnya Disitu ada kode larut Rambut-rambut lalu lintas Itu ada tesnya disini sayang Gak kayak di Indonesia Di Indonesia lu Kepengen punya sim Lu sekolah nyetir gitu ya Terus lu bisa nyetir Udah dikasih sim Bayar Dikasih sim udah Disini gak bisa sayang Walaupun duit kamu Satu koper Kalau pakai kamu gak bisa Apa Tesnya itu tuh gak bisa Gak lulus Tesnya Kamu gak akan pernah Dapat sim Itu pun ada 2 tes Aku kasih tau aja sama kamu Adi ya Supaya kamu nanti Gak kelabakan disini Sim itu tuh penting banget Adi Di internasional ya Jadi sim internasional tuh Penting banget Dan sim itu bisa kamu gunakan Di negara manapun Kamu mau ke Amerika Boleh pakai sim itu Bisa dipakai Mau ke Kamu balik ke Indonesia Juga di Indonesia gak perlu sih Udah ada sim biasa kan Tapi kalau kamu mau pakai sim dari Pakai sim Pakai sim dari Internasional itu Pakai sim internasional Kamu tuh gak bisa Gak bakalan bisa Gak bakalan bisa Dipakai simnya Kalau umpamanya kamu gak Memperbaruhin disini Itu penting banget adik ya Aku bukan nakut-nakutin Aku tuh Ngasih tau buat kamu Karena itu pengalaman aku Jadi kalau umpamanya kamu Ntar Ini Kalau kamu Ih ribet banget ya ini Kalau kamu ntar Tiba-tiba kepengen Punya sim Kamunya gak bisa Gak bisa bawa mobil Disini Karena kamu simnya Sim Indonesia Sim Indonesia gak bisa dipakai Disini sayang Cuma kamu bisa ganti Kamu udah punya sim Dan kamu mau gantikan Sim internasional Gitu aja Itu bisa di Propektur sekarang gini Kalau dulu belum bisa Sekarang sih Aku denger sudah bisa ya Jadi carilah informasi Sebelum Sebelum kamu ke Perancis Kamu tuh carilah informasi Sebanyak mungkin Jadi jangan sampai Kayak aku dulu Kayak aku dulu Sampai ke Perancis Aku Nggak ngerti apa-apa Udah basah Nggak bisa Disini gak punya Kerabat Gak punya saudara Apalagi suami Kan baru kenal Kok gak ganteng sih Berpapasan dengan Banyak lelaki Tapi gak ada yang ganteng Gak apa-apa deh Nah jadi seperti itu ya Wawasannya dari bunda Bukan wawasan sih Apa namanya Infonya dari bunda ya Buat kamu adik ya Nah terus Kalau pamer kamu mau kerja Jangan lupa ke Pol Amplua Dan itu pun Begitu kamu dapet Kartu sijur Kan kamu nikah nih Kamu nikah Nikahnya dalam Mary Atau di Indonesia nikahnya Bunda mau nanya Kamu nikahnya dimana Adi Adi masih ada disitu kah Salam kenal dari Papua Barat Daya Sorong Oh terima kasih Aku punya saudara Dari seorang Ika Wai Ika Salam kenal juga ya Terima kasih udah hadir ya Bunda cantik Hijabnya Terima kasih sayang Dari Intan Ruban ya Oke One bit Ada mobil di belakang Siapa itu Abdul Bassyid Assalamualaikum bunda Waalaikumsalam Bang Adul One bit Assalamualaikum bunda Waalaikumsalam Wan Saya selalu disana ya Assalamualaikum bunda Salam kenal dari Cingkarang Busai Hah Cingkarang Busai Jakarta ya Dimana itu Siapa itu Ripka Widak Ripka Wildani Harahab Ih namanya bagus banget Masya Allah ya Terima kasih sayang Salam kenal juga ya Semoga kita bisa berteman Bisa bertukar-tukar pikiran Bisa berbagi-bagi wawasan ya Oh iya besok bunda gak kerja sayang Besok bunda gak kerja Dan bunda udah sampe di rumah nih Tuh Udah sampe di depan rumah tuh ya Alhamdulillah Dan bunda gak kerja Besok gak kerja lusa Gak kerja hari Senin Nah insya Allah bunda liat hari Senin ya Jadi begitu Kalau umpamanya Bunda tutup dulu Ini pintu gerbangnya ya Pintu gerbangnya Ditutup dulu Dan Bunda mau Mau jelasin dulu Nanti si Adi Ini Adi Ini Adi Ini kan mau ke Perancis Teman-teman ya Jadi dia harus ditatar dulu Biar dia nya lebih Apa Biar dia nya lebih Lebih jelas gitu ya Dari Bekasi Rapika Rapika Widani Harahab Bekasi bunda sayang Oh iya sayang Adi Adi Di Perancis Nikahnya bunda Oke Kalau kamu nikah di Perancis Udah siap belum surat-suratnya Surat-suratnya tuh Udah 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 disiapin ya Jangan sampe Kamu sampe disini Terus kekurangan surat Kamu harus pulang lagi ke Indonesia Surat yang harus ada dari kamu tuh Surat Surat Kelakuan baik Itu udah pasti ya Kayak gak penting deh sekarang Di Eropa itu Kalau mau nikah Itu cuma dipinta surat Selibater Atau surat kamu belum pernah menikah Kalau kamu udah pernah menikah Kamu gak bisa nikah lagi sayang Sebelum kamu cerahkan istri kamu ya Tia-tia Iya sayang Terima kasih Tia-tia Cucu Kerudungnya Iya sayang Terus Bekasi hadir Rika Arahab Terima kasih Garut Jawa Barat Bunda Sapa Dari Maya Olean Terima kasih Maya Olean Sehat selalu disana ya Abdul Basit Maya Olean Rafika Wilahara Hab Uci Tia-tia Pokoknya semuanya ya Yang udah hadir ya Bunda Dua Sehat selalu ya Dan Hari ini kayak nyeblorong gue Terus Buat Adi Kalau papanya itu Dipintai KTP Itu udah pasti ya KTP Karena Kalau gak salah Kartu keluarga itu Ntar dibutuhin juga Itu doang sih Yang dipinta Yang dipinta itu Paspor Terus Visa undangan Karena kamu nikah kan disini kan Senggak-enggaknya kamu harus punya Visa undangan dari pacar kamu Visa undangan itu tuh berbentuk Seperti Pacar kamu harus kelameri Itu Aku yakin pacar kamu udah tau lah itu Soal mau menikah dengan orang pendatang ya Harus kelameri Itu biasanya Kamu Apa namanya Harus ada surat Surat-surat tuh Jangan khawatir Pokoknya surat-surat yang Dibutuhkan di Perancis itu Emang penting Tapi gak terlalu ribet ya Kalau di Indonesia tuh Disiratnya sampe segini Itu ribet banget Dan itu pun Masih ketolak-tolak Tapi kalau disini itu Dipinta tuh gak banyak surat sayang Paling sekitar 3 atau 4 lembar surat Dan itu tuh penting Itu surat yang harus ada Itu doang Itu yang harus ada ya Bunda aslinya orang mana Pak Lembang sayang Terus Adi Jangan lupa Kalau Pamela udah sampe di Perancis Seperti Bunda bilangin tadi ya Jangan lupa langsung Simnya itu tuh Ntar langsung ke profektor Bilang sama pacar kamu ya Untuk diperbaruhin Untuk digantikan SIM internasional Jadi suatu saat Kamu kan Kamu kan kalau kerja disini Kamu harus punya SIM Kecuali kalau kamu tinggal di Paris Kalau kamu tinggal di Paris Kamu tuh gak butuh SIM Karena di Paris itu Dari ujung Paris Sampai ke belakang Paris Sampai ngecas ya Dari samping Paris Sampai ke tengah Paris Semuanya ada metro ya Jadi kalian tuh gak butuh SIM Mendingan pake metro Karena metro Metro di bawah tanah Metro di bawah tanah Di Perancis itu ada Di Paris itu ada metro Namanya metro bawah tanah Namanya metro ya Kalau di Indonesia itu namanya kereta Kalau di Jakarta itu namanya MRT Kalau gak salah Begitulah Ya kurang lebih seperti itulah Nah itu kalian gak Kamu gak butuh Gak butuh apa Gak butuh SIM Tapi kalau kamu tinggal di perdalaman Kayak bunda nih ya Bunda gak tinggal di Paris sekarang Dulu bunda tinggal di Paris Sekarang bunda kan tinggal di perdalaman Namanya di Normondie ya Istri kamu pasti tau namanya Normondie Nah di Normondie ini tuh gak ada metro Adanya itu tuh bus ya Dan kalau kamu kerja di perdalaman itu tuh Gak bisa tergantung dengan bus sayang Gak bisa tergantung dengan bus Gak bisa tergantung dengan metro ya Gak bisa tergantung dengan kereta Bisanya kamu harus punya SIM Nah kalau kamu punya SIM Kamu mau bergerak kemanapun Di Pol Amploa pun Kamu ntar dipintain SIM sayang ya Alhamdulillah udah selengkap bunda Surat-suratnya Kebetulan pacar aku kerja di Balai Kota Sebagai Visma ya Oh keren banget Ya udah berarti udah Alhamdulillah lah Makasih bunda udah diingatkan Ya berarti pacar kamu udah ngerti lah Caranya mengurus SIM kamu SIM internasional ya Tapi ngomong-ngomong adik Kamu udah pernah ke Eropa belum? Udah pernah ke Perancis belum kamu? Makasih bunda sudah diingatkan Ya saya nanti tinggal di Kabestani oke Dekat perbatasan Spanyol bunda Iya Tapi masih Perancis kan? Masih Perancis disana kan? Ya gak apa-apa Mau tinggal dimanapun Yang penting kamu bisa membawa diri Jadi kalau umpamanya Di Perancis tuh jangan kaget Kultur kita berbeda ya Jadi kita gak usah kaget Kalau ada tetangga Umpamanya tetangga kamu Kamu tinggal di apartemen nih Umpamanya bukan di rumah gitu ya Kalau di apartemen tuh harus menghargai Jangan berisik banget ya Pertama kali bunda ke Perancis Nah betulan Kebetulan banget Adi ya Kalau pertama kali Itu yang kamu fokus sama sekali tuh Soal SIM Aku kasih tau aja ini Karena ntar Kalau sampai kamu gak ngurus itu SIM Kamu ngurusnya nunggu 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 Itu pun kalau gak salah Ada waktunya deh Kalau gak salah sampai Tiga bulan kamu masuk ke Perancis Apa Enam bulan masuk Perancis gitu lah Pokoknya begitu masuk ke Perancis Langsung urus tuh SIMnya Gak usah ngurusnya macam-macam SIM dulu yang duluan Diurus Kenapa? Karena ada batasnya Kalau umpamanya batasnya udah berlalu Jam Begitu kamu nyampe ke Perancis Udah tanggal 10 gitu ya Tanggal 10 Terus batasnya sekitar tiga minggu Umpamanya ya Tiga minggu udah berlalu Walaupun kamu belum pulang ke Indonesia Tanggal yang Kamu gak ngurus-ngurus Selama tiga minggu itu tuh Udah Udah hilang semua itu Jadi Mau gak mau begitu nyampe ke Perancis Kalau bisa nih Kalau bisa Hari ini kamu nyampe ke Perancis Kamu istirahat Besok atau lusa langsung lah ke Propektor Urus tuh Urus tuh SIMnya Jadi kamu punya SIM nanti SIMnya tuh SIM internasional Sama SIM Yang dari Indonesia itu tadi Diperbaruhin Kenapa? Karena itu penting banget Karena sekarang itu tuh Buat SIM di Eropa tuh Mahal yang minta ampun adik Mahal bener Apalagi di Perancis ya Emang terjamin Cuman Cuman Mahal yang minta ampun Seperti yang aku bilang tadi ya Aku habis duit Sekitar 2000 euro 2000 euro itu kurang lebih ya Itu kalau gak salah Sekitar 30 jam ya Jadi Untuk mendapatkan SIM di Perancis itu Nunung siati Nunung siati Halo bunda Salam kenal dari Palembang Oh salam kenal juga yuk Cuman kabarnya Nunung Saya selalu disana ya Terus Kalau umpamanya Kita udah sampai di Perancis Terus kita Gak ngurus-ngurus Apa yang Yang dipenting-pentingin itu Adik ya Mamo Ibu mertua aku dateng Jadi kita harus Kita harus melakukan hal seperti itu Ibu mertua dateng Aku buka pintunya dulu Ibu mertua gue bule Tapi dia orangnya baik ya Dia bule Juba rapat Sebong Tuh mertua aku Ibu mertua ini hari apa ini Kok tumben-tumbennya dateng ke rumah Ribet aja deh tuh mertua Nah jadi seperti itu adik ya Penjelasan dari bunda ya Kalau umpamanya ada Ada yang mau dipertanyakan Silahkan tanya lagi sama bunda ya adik ya Bunda pasti akan bantu Dan bunda bisa ngomong dengan pacar kamu Biar bunda bisa jelasin gitu Kalau dia gak tau ya Bunda ngomong seperti ini Karena bunda tau ya Assalamualaikum warah cantik Apa kabar saya selalu Sekeluarga bunda Terima kasih sayang Dari siapa kisem Oh apa kabar sayang Nunung siati Halo bunda Salam kenal dari Palembang Waalaikumsalam Salam kenal juga ya Dari Palembang Wongkito Galo Kebanyakan makap empek Jangan lupa makap empek sama Cukonyo ya Bercanda sayang Terus Kisem Assalamualaikum bunda Cantik apa kabar Saya selalu ya Terima kasih sayang ya Waalaikumsalam Saya selalu juga disana ya Jadi buat kamu adik ya Jadi buat kamu adik ya Adik ini emang bener-bener Apa namanya Bener-bener aku Istimewakan hari ini ya Kenapa Karena Emang adik yang mau ke Perancis Jadi kalau umpamanya Entar adik ya Jangan sampai Lupa banget Aku pesen-pesen bunda ya Jangan lupa banget Apa yang bunda kasih tau tadi Nah terus Kalau umpamanya Kalau umpamanya Masalah Kamu kan belum bisa Bahasa Perancis nih Kamu kan harus sekolah lagi nih Bahasa Perancisnya Kalau menurut aku sih Kayaknya kamu Berhubungan dengan Calon istri kamu ini Bahasa Inggris ya Nah bahasa Inggris Enggak dipakai disini sayangnya Jadi kalau Enggak usah berbangga dulu Kalau punya bahasa Inggris Karena bahasa Inggris tuh Enggak dipakai sama sekali Kecuali kalau kamu Mau kerja di perhotelan Di perhotelan Atau di tempat-tempat turis ya Tempat-tempat Ngurus-ngurus orang-orang turis lah Apa Pendatang-pendatang Dari orang-orang liburan Kayak itu Kamu yang ngurus tuh mungkin ya Itu baru dipakai ya Apa namanya Bahasa Inggris Tapi kalau untuk yang lain-lainnya Itu kagak dipakai sama sekali Jadi Enggak usah bangga dulu Kalau bisa bahasa Inggris Yang dipentingkan kan disitu Bahasa-bahasa Perancis ya Jadi kalau pamer kamu Enggak bisa bahasa Perancis Sekolah lah dulu Begitu sampai ke Perancis Kamu sekolah adik ya Kamu sekolah Kamu dahulukan sekolah Karena sekolah itu penting banget Kalau kamu enggak bisa bahasa Perancis Kamu enggak bakal bisa kerja Emang kamu mau Di rumah cuma ongkong-ongkang Di rumah istri kamu yang kerja Bosen sayang Bosen Hidup ini tuh harus kerja Kamu dikasih Tuhan Dikasih Allah ya Tangan yang lengkap Muka lengkap Kaki lengkap Bisa berjalan Bisa bekerja Kerja Kenapa kalau kamu kerja disitu Terjamin banget hidup kamu Kalau bisa tuh Sampai kamu pangsiun tuh disini Uang pangsiunnya besar banget ya Disini ya Uang pangsiun tuh disini minimal sekitar Kalau enggak salah sekarang sekitar 1.300 euro ya 1.300 euro itu tuh Uang pangsiun sebulannya kita dapat Sekitar Kurang lebih sekitar Belasan juta deh Kalau enggak salah itu tuh Pokok jauh banget dengan Indonesia Disini 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 gede ya Kalau 1.300 Dikali ke 6.000 lah Enggak tahu berapa Hitung sendiri deh Pusing enggak ngitungnya Halo bunda Terlambat nontonnya Habis selesai terapi bunda Oh sakit apa sayang Oh terapi Syahira Syahira Sida Basalok Oke Sida Balok Namanya keren banget Unik gitu ya Iya sayang Semoga terapinya Membuat kamu bisa menjadi lebih sehat lagi ya Amin Ini bunda apa ya Ini bunda kayak Kayak jerawat gitu loh ya Jerawat-jerawat Jerawat-jerawat Kanji gitu Di bibir Terus Halo assalamualaikum Waalaikumsalam Gusti Randa Wey apa kabar Gusti Randa Saya selalu disana Sayang ya Maha Rahasan Malam bunda Selamat malam juga Lu ada mobil putih Mau kemana tuh mobil Tetangga gue Nah itu gue punya tetangga ya Dengan tetangga itu Bisa dibilang Setahun tuh bisa Tiga kali empat kali doang Ngobrol dengan dia Itu pun Kalau lagi berpapasan doang Dia lagi di luar Dia gak pernah kesini Aku pun gak pernah kesitu Makanya disitu ada Bersosialisasi Dengan tetangga itu tuh Gak Gak sama sekali temen-temen ya Disini ya Jadi kita harus menghargai tetangga Kalau tetangga kita Apartemen ya Kita gak usah berisik Masak-masak juga Gak usah yang pedes Sambal-sambal terasi juga Masak itu jangan Malam-malam Kalau bisa diintip tuh Oh dia bakal kerja apa belum Nah itu baru masak lah Kalau dia udah bakal kerja Berarti gak ada orang Di rumahnya kan Nah baru masak Sambal terasi Jadi gak kebauan Takutnya ntar Dia komplain Kalau dia komplain Dia telepon polisi Polisi datang ke rumah Kalian kena denda Ya denda Denda sih gak sih Pasti dapet teguran gitu ya Bunda kemana tuh Cantik banget Ya baru sambal kerja sayang Bunda kan orang Wanita karir Ya ini emang bunda sekarang Mau Apa namanya Mau berpenampilan cantik Setiap harinya Karena kemarin bunda dihujat Sama netizen Katanya Buruk banget sih Lu jadi orang gitu Terus ada lagi yang bilang Katanya Hidungnya gede banget Katanya lobang hidungnya Terus ada yang lagi bilang Dagunya bengkak Terus ada lagi bilang Katanya Apa lagi ya Penampilannya Udik lah Inilah itu Aduh Tuhan yang tau deh Pokoknya netizen yang maha Yang maha ini Yang maha 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 segala galanya deh Biarin aja deh Itu gak aku layani banget ya Netizen-netizen seperti itu ya Biar Allah yang Apa namanya menghukumnya Karena gak penting bagi aku Netizen-netizen seperti itu Aku gak butuh temen Netizen kayak begitu ya Jawad cinta Gusti Randa Betul Aku yang terapi bun Untuk Yang belum punya keturunan bunda Oh Kamu tinggal dimana Gusti Gusti apa Seria Oh seria sabar Alhamdulillah mereka Tak kasih kabar Sudah hamil Dan Dan Mau melahirkan Aku terapi bunda Untuk Ini Pembicaraan Saya Oh Saya Oh terapi Terapi untuk mendapatkan bayi Maksudnya Tadi siapa yang ngomong terapi Terapi Tentang loh Pertama bunda Halo bunda Salam kendaraan pelembang Udah Cucu Oke Oke Jerawat Oke Aku terapi bunda Untuk Oh ini Ini yang ngomong terapi Kan ini ya Si Si balok ya Syairah kamu yang ngomong terapi Kan Masalah untuk keturunan Jadi gini Kalau Ini percaya Enggak percaya Bunda tuh punya Punya saudara perempuan Dia itu tuh Kayak Pawang Jadi kalau Ada orang yang belum punya anak Menikah udah lama Itu dipijit sama dia perutnya Insyaallah Jebol Jadi kalau kalian mau Ntar Tapi rumahnya di Di lubut linggau Dia tukang pijit Dia gak lama kok Paling sekitar 15 menit Dipegang perutnya Dipijit sama dia Dan orangnya jebol Bisa punya anak Ini bukan masalah musrik-musrik ya Mungkin ini Kelebihan dari Allah Subhanahu wa ta'ala Ini kakak perempuanku ya Nah itu tuh Bisa ya Aku tinggal di Padang Sumatera Barat Tara Barat Sumatera Barat Indonesia Bunda Iya tau Padang Sumatera Barat Dan Bunda Dan Bunda juga Pernah kesana dulu Kok ya Nah jadi kalau Umpamanya Kalau Umpamanya ada masalah Gak hamil ya Insyaallah Bisa ini Bisa 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 diobatin disana ya Sarah Balok Jangan lupa Kalau Pak Manny itu Tetap Tetap Berusaha Tetap Berusaha Dan berdoa ya Karena Setiap kamu usaha Walaupun kamu terapi Kalau kamu gak berdoa ya Percuma aja Ya seperti itulah Bunda lucu ketawanya Aduh Baru tau ketawa Bunda Ketawa kuntilanak Terima kasih sayang Aku tinggalnya di Padang Udah dibaca Tadi ribet deh Assalamualaikum Iya Bunda aku dulu kerja di Bali Oh iya Aku pernah juga di Bali Terus ke Ke Prihara Prahara Maksudnya Prahara Dan sekarang aku tinggal di Lampung Pak Pringsewu 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 gerai Herbal Irian Jaya ya Irajaya Oh gitu pake Herbal ya Ya siapa tau Ntar Bunda doain Semoga Apa namanya Terapinya Terapinya Berjalan dengan 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 baik ya Dan mendapatkan hasil Yang seperti kamu inginkan Amin Ya Tentunya Diberikan kesehatan ya Setiap orang Berusaha Pasti Kalau kita mau berusaha Pasti ada jalan keluarnya ya Dan jangan lupa juga tuh Tetep berhubungan dengan suaminya Supaya Apa namanya Supaya Supaya cepat dapet gitu Tapi Suaminya tuh kira-kira Bisa punya anak Enggak Suaminya juga harus terapi Takutnya ntar kamu gak bisa punya anak Kamu dengan orang lain bisa punya anak Takutnya mandulnya suaminya Takutnya begitu Sayang Maaf ya Maaf ya Jangan tersinggung ya Bunda cuma ngomong doang Ini Mulut Bunda tuh kadang Kalau ngomong tuh kadang-kadang gak bisa dijaga Maaf ya Amin Makasih Bunda doanya Iya sayang Terima kasih Sama-sama sayangnya Bong Merci buku Kalau bahasa Perancisnya Terima kasih ya Buat kalian semua yang udah hadir Di labnya Bunda ya Dan Bunda mau istirahat Capek banget Dari tadi pagi Eh belum dicatat deh Tadi pagi Bunda kerja jam berapa tuh Jam 13.50 Bunda selesainya ya Bunda catat dulu Hari ini hari apa Hari Jumat tanggal 16 ya Kalau gak salah ya Bunda tadi pagi kerja jam 5.30 Eh jam 5.45 Jam 5.45 Sampai jam Jam 13.50 ya Jam 13.50 Jam 13.50 50.45 Berarti Berarti 15 sama 50 50 45 55 55 50 60 65 Oke Berarti 5 6 7 8 9 10 11 12 13 8 jam Oke 7 jam 8 jam deh Kalau gak salah Biaran aja lah Ntar suami aku yang ngitung deh Yang penting gue catat dulu ya Tuh Bunda catat tuh Bunda tuh selalu catat Supaya Gak lupa gitu kan Tapi alhamdulillah sih Selama ini Gaji Bunda selalu aja Selalu aja Dibayar dengan jam yang ini ya Jam yang apa Jam yang bener ya Gak ada Gak ada kesalahan Alhamdulillah Hirobil alamin pokoknya ya Bunda aslinya mana Bunda tadi bilang Bunda Lubuk Linggau Lubuk Linggau Sumatera Selatan Iya sayang Nunung Bunda tuh lahirnya di kota Lubuk Linggau Sumatera Selatan ya Ibuku orang Jawa Timur Lahirnya di Ponorogo Kalau bapakku itu orang Pelembang Dan aku lahirnya di Pelembang Terus aku hidupnya di Perancis Suamiku orang Perancis sayangnya Dan aku udah punya anak disini Anak aku Anak aku ada tiga Yang duanya udah mentas Nah tinggal yang satu ini Anak dari keponakanku itu Aku iniin aku adopsi Supaya dia menjadi Apa masa depan aku Insyaallah gitu aja doanya ya Doain aja semoga dia sehat Dan besar nanti bisa menjadi anak yang soleh Dan bisa menjadi dokter Itu doaku ya Mudah-mudahan Amin Usahaku terapi bunda Juga pengobatan untuk penyakit umum Oh iya Terapi Sekarang bisa untuk pengobatan penyakit umum Entah kalau Aku tuh Aku terapi waktu itu ya Di Indonesia ya Di Banten ya Di Banten Pernah ke Banten ya Ketemu sama orang Terapi Dan terapi disitu Alhamdulillah sih Orangnya Orangnya Baik banget Cuman aku tuh gak ngerti Yang mau kau terapiin apa Kata dia sehat semua Ya akhirnya aku pulang deh Aku bisa ngobat Ngasih keturunan Ngeturunan Aku bisa ngobat Ngasih keturunan Nah tuh Gusti Randa tuh bisa tuh Gusti Randa Jangan ngawur ya Ini orang Orang apa namanya Orang serius loh Ya gitu aja Pokoknya buat anak-anak bunda disini ya Sekali lagi bunda doakan Semoga kalian semua sehat selalu Dianugurkan rezeki yang lancar Tentunya dibilang kebahagiaan selalu ya Jangan lupa Pesan bunda Untuk hari ini ya Baik-baiklah dengan tetanggahmu ya Jangan jahat dengan tetangga ya Pokoknya jangan suka Jangan suka punya musuh tetangga sendiri ya Ingat Kita butuh tetangga Bunda juga belum pernah denger Ada orang mati tuh kuber sendiri Kan gak ada kan Pasti orang mati dikuburin sama tetangganya Sama orang-orang terdekat lah gitu ya Jadi jangan jahat-jahat banget Dengan tetangga itu aja ya Dan sekali lagi Bunda ucapkan terima kasih Untuk udah hadir ya Buat Adi juga ya Jangan lupa Tanya-tanya dengan bunda Kalau bunda lagi live ya Dan Lebih dan kurangnya Kalau paham bunda ada kata-kata salah Bunda minta maaf ya Kalau ada lebihnya itu milik Allah SWT Thank you very much Dan wabilahi taufiq al-hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank you very much Bye-bye Bye semuanya